Aku percaya akan roh kudus, gereja katolik yang kudus, dan sesuatu yang marah kudus. Beranggungan dosa, kebangkitan rada, dari rumah kebahan. Salve Sahabat Katolik Ukraine, pada tanggal 20 Oktober 2024, Indonesia akhirnya memiliki presiden yang baru penerus dari Presiden Joko Widodo, ya Presiden Prabowo Subianto. Bersama wakil Presiden Gibran Rekabuming, Prabowo kini menjadi presiden ke-8 bangsa Indonesia. Sahabat Katolik Ukraine, sebelum dilantik menjadi presiden pada Oktober 2024, Presiden Prabowo berjumpa dengan pemimpin tertinggi gereja katolik sedunia, yaitu Paus Franciscus. Momen perjumpaan yang indah ini, dibagikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, di akun Instagram pribadinya. Perjumpaan Presiden Terpilih Prabowo dan Paus Franciscus, di Stana Merdeka Jakarta ini, berlangsung pada tanggal 4 September 2024, dalam rangkaian kunjungan apostolik Paus Franciscus ke Indonesia, di mana Paus tak hanya mengunjungi Indonesia, tetapi juga negara lainnya, yaitu Papua Nugini, Timor Leste, dan Singapura. Perjumpaan dengan Paus Franciscus ini, membuat Presiden Prabowo tersentuh. Dalam akun Instagram pribadi yang dipostinya, Presiden Prabowo mengatakan bahwa, Indonesia adalah negara yang dianugerahi keberagaman, dan kehidupan yang harmoni dalam semangat, bineka tunggal ika, yang artinya, walau berbeda-beda namun tetaplah satu kesatuan bangsa Indonesia. Selain berjumpa dengan Paus Franciscus, Presiden Prabowo Subianto, juga sebelumnya pernah terlihat, berjumpa dengan sejumlah tokoh katolik Indonesia. Kala itu, pada tanggal 26 Januari 2024, Presiden Prabowo mendatangi, konferensi wali gereja Indonesia, atau KWI di Jakarta Pusat. Presiden Prabowo Subianto, disambut oleh Uskup Agung Jakarta, Monsinyur Ignatius Kardinal Soehario, dan juga Uskup Bandung, sekaligus ketua konferensi wali gereja Indonesia, yaitu Monsinyur Antonius Subianto. Presiden Prabowo memohon doa, dan juga pertemuan ini tentunya, membawa semangat persaudaraan, dan persatuan bangsa Indonesia. Sahabat Katolik Ukraine, profisiat untuk pelantikan Presiden Terpilih Prabowo Subianto, dan Wakil Presiden Terpilih Gibran Rekabuming. Kita doakan semoga Presiden Prabowo, dan Wakil Presiden Gibran, dapat memimpin bangsa kita Indonesia, semakin maju, adil dan sejahtera, serta dalam semangat bineka tunggal Ika. Bangga menjadi 100% Katolik, 100% Indonesia. Salve! Salve sahabat Katolik Ukraine, mari bersiarah bersama kami pada tahun 2025, mengunjungi tujuh negara di Eropa Timur, yaitu Polandia, Republik Ceko, Jerman, Austria, Slovenia, Bosnia and Herzegovina, dan Kroasia. Kita akan mengajak kalian bersiarah ke tempat penampakan langsung Tuhan Yesus kepada Santa Faustina pada tahun 1931 di Polandia, yang kemudian kita kenal sebagai Yesus Sang Kerahiman Ilahi. Tak hanya itu, kita juga akan mengajak kalian mengunjungi situs penziarahan Bunda Maria yang paling terkenal di Eropa Timur, di mana menjadi lokasi penampakan Bunda Maria pada tahun 1981. Ziarah ini akan dilaksanakan dari tanggal 29 Juni sampai 12 Juli 2025. Yuk, segera daftar, karena kuota terbatas hanya untuk 30 orang saja. Untuk info selengkapnya dan pendaftaran hubungi nomor WA 0823 9535 4851. Tahun 2025 adalah tahun jubileum. Pintu suci di empat gereja basilika utama di Roma akan dibuka, di mana hanya dibuka 25 tahun sekali. Ziarah tahun jubileum ini bersama Katolik Ukraine akan dilaksanakan dari tanggal 21 Desember 2025 sampai 7 Januari 2026. Kita akan merayakan Natal 2025 di Bethlehem dan tahun baru 2026 juga bersiarah di dua kota penting bagi umat Katolik dunia sekaligus yaitu Vatikan dan Yerusalem. Peziarahan Katolik Ukraine di tahun jubileum ini akan mengunjungi 9 negara di Eropa Barat dan Tanah Suci yaitu Swiss, Liechtenstein, Italia, Monaco, San Marino, Vatikan, Israel, Palestina, dan Jordania. Yuk segera daftar karena kuota terbatas hanya untuk 30 orang saja. Untuk info selengkapnya dan pendaftaran hubungi nomor WA 0823 9535 4851 Kami tunggu ya sahabat Katolik Ukraine bersiara bersama kami di tahun jubileum yang penuh rahmat. Salve! Roh kuduslah yang masih terus membimbing kami hingga lebih dari 2000 tahun. Kami adalah Gereja Katolik. Dengan jumlah anggota keluarga lebih dari 1 miliar memberikan sakramen sebagai pemenuhan hidup iman Kristiani. Selama berabad-abad kami selalu berdoa untukmu dan juga untuk dunia setiap jam dan setiap hari dalam Misa yang kudus. Yesus sendirilah yang mendirikan gereja kami ketika ia mengatakan kepada Petrus pemimpin gereja Katolik pertama. Engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini akan kudirikan gerejaku. Selama 2000 tahun kami memiliki garis kepemimpinan yang tak terputus yang membimbing gereja Katolik untuk mengasihi dunia yang saling melukai di dalam dunia yang dipenuhi kekacauan dan luka. Sungguh meneguhkan jika kami mengetahui bahwa ada yang tetap berada dalam kebenaran sejati yang kuat yaitu iman Katolik. Cinta kasih yang kekal dari Tuhan dinugerahkan kepada seluruh ciptaannya. Jika Anda jauh dari gereja Katolik, kami mengajak Anda untuk mengunjungi gereja Katolik hari ini karena kami selalu terbuka. Kami adalah keluarga besar yang dipersatukan oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami adalah gereja Katolik. Selamat datang kembali ke rumah yang sejati. Terima kasih telah menonton!